Momen keakraban antara kepala daerah dan pimpinan negara tercipta saat Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik, Anis Baswedan, mengantar dan melepas keberangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, yang akan bertolak ke Istanbul, Turki, untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi developing aid ke-9, Kamis 19 Oktober 2017. Menariknya tak sekedar mengantar, tetapi Anis juga menaiki mobil yang sama dengan Kala. Kala yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada Rabu 18 Oktober 2017 pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat akan menjalani serangkaian agenda diantaranya penyampaian pidato penyerahan keketuaan D8 dari Perdana Menteri Pakistan Syahid Kakan Abasi kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, serta pernyataan oleh kepala negara atau pemerintahan. D8 yang berisikan delapan anggota negara berkembang akan menghasilkan deklarasi Istanbul dan penanda tanganan nota kesepakatan antara D8 dan Islamic Development Bank.